Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Hari ini Thai Apps kedatangan tamu profesor dari Universitas Negeri Medan, yaitu Profesor Ibnu Hajar. Beliau baru saja mengunjungi perkulian di India. Yuk kita dengar pendapat beliau tentang kuliahan di India. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Mengapa Profesor awalnya ingin pergi ke India? Saya melihat bahwa Universitas Kampus-Kampus Perguruan Tinggi Swasta di Medan itu, khususnya itu perlu untuk memiliki wawasan pengembangan kampus, meningkatkan mutu kampus, poinnya di situ. Nah, saya selama ini, sejauh ini, punya pengenalan terhadap beberapa negara tentang pendidikan. Seperti Jepang, Korea itu sudah bergolong maju, yang sudah lama kita kenal, ada Malaysia, ada di Asia, dan beberapa termasuk India. India yang saya pahami itu termasuk diantara negara yang tergolong maju dalam pendidikan. Sehingga waktu itu kita memutuskan untuk melakukan kajian atau studi untuk kita di Medan di Indonesia berasalkan pengalaman India. Bagaimana persepsi Profesor sebelum datang ke India? Saya menangkap bahwa India ini termasuk negara yang berkembang. Bahkan dibandingkan dengan Indonesia, India ini jauh lebih. Dalamnya perubahan perkembangan yang signifikan dibandingkan kita Indonesia. Misalnya, bagaimana India berkembang dalam halnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi India itu menurut saya berkembang pesat. Karena dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentu berbagai perangkat yang berkenaan dengan itu. Saya melihat pertanian, sektor-sektor yang berkenaan dengan telekomunikasi. Saya tahu misalnya ada wilayah di India itu yang justru lebih maju berkembang dalam hal computer science dibandingkan dengan negara-negara Asia, bahkan sudah mendekati itu Amerika. Termasuk bidang yang penting juga adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Yang saya tahu teman-teman itu berobat ke India. Obatan jantung, obatan mata, banyak yang saya tahu itu pergi ke India untuk berobat. Begitu juga pendidikan. Pendidikan ini juga termasuk yang maju. Saya mendengar waktu itu sebelum pergi ke India, bagaimana fasiliti, terutama di pendidikan tingginya itu begitu membuka, terbuka akses itu bagi banyak pihak dari luar untuk mengikuti ajar menimba ilmu di India. Dalam bidang-bidang yang saya sebut tadi yang juga itu sangat berkembang. Dalam bidang medical, medical science, dalam bidang computer science, juga mungkin dalam bidang pertanian. Apakah ada concern sebelum datang ke India? Nah, teknologi menurut saya, India juga maju pesan. Mereka sudah bisa mengembangkan teknologi di antara yang saya pikir Indonesia sendiri masih belum mampu. Namun juga banyak masalah, problem yang masih dihadapi untuk dipecahkan. Ya, urbanisasi, populasi yang meningkat, gitu kan. Masalah lingkungan hidup, dan macam-macam. Sehingga itu pertimbangannya. Apa pendapat profesor terhadap sistem edukasi yang ada di India? Saya tertarik, terutama karena bidang kita, itu pendidikan. Di dunia pendidikan adalah bidang kami, bidang saya. Saya di universiti, sebelum ini saya diberi tempatan untuk mengelola kampus swasta. Karena saya bidang pendidikan, maka saya concern untuk mendorong teman-teman di perbuan tinggi swasta, khususnya waktu itu, untuk mencoba belajar, mengambil perbandingan, komparatif. Ada hal-hal yang bisa diadaptasi, diadopsi, bangga saya, dari India. Ya, sumber misalnya, sumber belajar, ada bahan, ada buku, yang begitu murah-murah ternyata. Saya baru mendapatkan informasi itu, lalu saya ketika datang ke sana, saya betul-betul sangat appreciate lah. Kita beli buku murah sekali. Kemudian, saya juga tahu di sana itu, mengapa orang mungkin pergi berobat ke India, obatnya murah, dengan kualitas bagus. Tapi juga yang penting, kalau bagi orang-orang Indonesia yang mau belajar, mungkin termasuk ya biaya ya, biaya terlalu murah. Nah, sekipun saya belum punya pengalaman langsung untuk calon, untuk kuliah di perbuan tinggi India, tapi diskusi-diskusi maupun dengan komunikasi dengan Pak Raffi, saya mendapatkan gambaran, itu sangat murah. Ya, sangat murah sekali. Sehingga memang bisa menjadi pilihan, salah satu option, dibanding negara-negara lain yang juga menawarkan kesempatan belajar. Apakah mudah untuk beradaptasi? Banyak hal yang saya pikirkan India ini maju, pesat, berkembang, seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Banyak tidak sempat lama, tidak jauh berkomunikasi dengan lapisan segmen-segmen tertentu. Tapi ketika kita pergi di pasar misalnya, kita melihat, sama saja kurang lebih dengan kita di Indonesia, mana tawar-menawar segala macam itu, ya, menurut saya kurang lebih sama. Walaupun dalam beberapa aspek, agak terasa bedanya juga, misalnya mass transportation, misalnya transportasi massal itu, perlu dipembenahan lah, dimenai gitu ya, pembenahan. Aspek-aspek itu nampak saya memang kurang lebih sama gitu. Jadi kita ini, cara kultur tidak akan merasa kejut kalau kita hidup di sana, menurut saya. Hanya masalah bahasa mungkin perlu adaptasi, kan. Tapi dalam hal lain-lain, ya, kita punya kemiripan, kemasamaan. Kemudian, bagaimana makanan di sana? Apakah mudah untuk beradaptasi? Soal makanan, mungkin ini selera. Tapi faktor-faktor itu, menurut saya, jadi membuat kita juga ingin tahu, kan. Saya di sana itu banyak makan makanan yang unik-unik, begitu. Sehingga saya penasaran, kan. Ya, lama-lama lidahnya jadi enak juga, gitu. Lalu berapa hari, ya, dua, tiga hari di sana itu. Jadi, kesan saya seperti itu. Saya tidak merasakan ada perbedaan yang sangat mencolok, begitu ya. Kalau dikatakan dari segi budaya, dari segi aspek-aspek yang berhubungan dengan seni dan semacamnya, itu kesana saja menurut saya, Kak, ya. Berkara makanan itu masalah selera, kan. Taste itu kan ada di selera orang kita. Lalu, bagaimana dengan sistem keamanan di sana? Keamanan negara, pasti standar keamanan itu ada. Orang tidak serta-merta sesukanya begitu untuk melakukan apa-apa terhadap orang lain, apalagi misalnya ketika di sana, saya tidak melakukan sesuatu yang ekstrim di sana. Apa yang bisa diaplikasikan untuk sistem edukasi di Indonesia dari sistem edukasi India? Kita sebagai negara berkembang, dan India mungkin berkembang, tapi sudah jauh lebih berkembang dibandingkan kita, menurut saya. Pertama, dalam bidang pendidikan, bidang teknologi, gitu ya. Yang menurut saya itu sesuatu yang kita boleh belajar, bisa belajar dari India. Kalau kompleksitas sistem itu kurang lebih sama. Kalau SDM, ya saya harus jujur mengatakan India pasti jauh lebih banyak. Yang dia punya kualifikasi S3, PhD, dokter, dan termasuk temuan-temuan dalam bidang teknologi, dalam pengetahuan. Saya lihat kampus yang kami kunjungi itu luar biasa bagus. Dari diskusi dengan teman-teman di kampus yang kami kunjungi. Sistem itu kurang lebih sama. Kita pun sama juga, kan? Ada platform pendidikan kita, ada kuban tinggi, ada sebagainya. Ada kurikulum, ada kurikulum yang 2013, ada ke-13 Indonesia. Masalahnya sekarang, apa bedanya kita dengan India? Pertama menurut saya itu rekognisi, pengakuan, terutama international recognition. Universitas-universitas di Indonesia dibandingkan dengan India, menurut saya mungkin akan lebih banyak, lebih jauh, lebih banyak yang mendapat rekognisi itu India. Temuan-temuan, patent, ya, mungkin kalau ada istilah novel, mungkin sudah ada nggak belumnya dari India. Kalau Indonesia pasti tidak ada. Tapi yang perolehan-perolehan seperti itu, achievement yang seperti itu, pasti India, mungkin saya jauh lebih banyak. Ini penting, kan? Jadi kalau ada akreditasi, sekarang orang sudah mengarah kepada international accreditation, kan? Akreditasi internasional. Kalau dari segi problem, mungkin kita sama yang dihadapi ini. Tantangannya mungkin sama. Tantangan di kita ini, kestaraan, akses, kemudian di daerah, terpencil pedesan. Kalau itu problem kita. Mungkin India mungkin juga sama, karena wilayahnya luas, penduduknya banyak. Jadi, plus minus, ya. Plus minus. Jadi ada, dia punya kekuatan, kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan seterusnya. India itu punya kelebihan, mungkin digitalnya, digital teknologinya. Kita bisa belajar dalam konteks pengembangan pendidikan kita, dengan menggunakan penerapan, dengan menggunakan pola India, kita adopsi teknologi, perangkat digital, internet, dan sebagainya itu, dimanfaatkan di sekolah. Kita bisa belajar bagaimana India membuka akses untuk international cooperation, collaboration. Sesama kita, Indonesia-India mungkin perlu merapat, mengintensifkan kerjasama, saya pikir. Pertukaran pelajar, pertukaran guru, dosen. Apakah profesor merekomendasikan perkuliahan di India? Itu pulang dari India, bercerita dengan dosen-dosen di sana, adanya begitu ada fleksibilitas, termasuk biaya, walaupun di swasta itu ada juga yang mahal kemarin ya, tapi saya kira persoalan biaya itu kurang lebih sama, mirip lah, walaupun di anak mahal dikit, tapi ada juga murah, tinggal tergantung kita nak lokasi. Tapi yang penting, saya pikir, apa nama itu, achievement mereka ya, capaian-capaian yang sudah didapatkan India ini. Saya recommended untuk kuliah di sana. Sebetulnya saya punya putri yang mau S3, saya bilang, mencari tempat yang bisa fleksibel, ada informasi ya, ternyata kita bisa ke India gitu. Saya rekomendasikan memang, ya kepada teman-teman, yang ada di kampus Ruang Tinggi Swasta waktu itu. Memang ini harus ada usaha-usaha yang kelanjutan ya, untuk lebih mendekarkan gitu. Jadi memberikan sosialisasi, informasi yang lebih akurat kan. Nah, ini menurut saya menjadi potensi ya, peluang gitu. Wah, bermanfaat sekali ya Meredos. Terima kasih Prof. Ibnu atas interviewnya kali ini. Meredos kira-kira sudah memiliki list untuk berkuliah atau mungkin jalan-jalan di India belum? Kalau sudah, boleh nih di-sharing-sharing di kolom komentar. Kalbi Alfida, Nakenaf, Firmi Linggi.